Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan pada sesi sebelumnya yang membahas tentang bagaimana membuat kelas di LMS Moodle di earning kita SMA 1 untuk lobo berikutnya kita akan menambah satu tambahan menu setelah kelas terbentuk apa yang akan kita lakukan salah satunya adalah membuat sumber belajar karena sumber belajar itu banyak sekali yang harus kita bisa masukkan atau bisa kita berikan sebagai data sumber belajar maka untuk mempermudah kita belajar bersama saya beri nama untuk kali ini yaitu membuat sumber belajar bagian pertama khusus membahas tentang bagaimana membuat URL atau link di dalam sebuah Moodle baik Bapak Ibu langsung saja kita menuju ke LMS kita kita masuk ke LMS kita oke seperti biasa kita masuk ke e-learning sma1tolobosya.id .25060 kemudian kita login sebagai guru oke saya akan masuk sebagai guru oke user password saya masukkan kemudian login berikutnya saya masuk ke penilaian harian saya berada pada posisi halaman yang ketiga yang paling bawah kimia animhadi kemudian saya kalau modelnya seperti ini berarti sederhananya saya adalah guru bidang studi di SMA Suntul Urpo yang mengajar kelas 10 kelas 11 sekaligus kelas 12 sekarang saya akan masuk ke kelas 12 melanjutkan yang kemarin setelah kita masuk ke kelas maka nanti kita dihadapkan kepada KD-KD sifat kolib kadi pelarutan reaksi oksidasi reduksi unsur serpenting ini adalah KD-KD yang akan kita ajarkan kemudian bagaimana cara memberikan aktivitas yang ada di KD-KD itu maka yang perlu kita perlihat lihat adalah di saat menu ini tidak bisa kita apapakan tidak ada tanda apa-apa berarti kondisinya masih kondisi on harus kita kondisinya off harus kita on oke kita on saya ulang sebelumnya tidak ada tanda apa-apa untuk bisa memberikan aktivitas maka harus kita on terlebih dulu dengan menekan tombol warna hijau yang di atas ini turn editing on oke berikutnya ini adalah KD sumber belajar yang akan kita pelajari kali ini adalah yang berkaitan dengan URL caranya adalah kelas ini mau diapakan kelas ini mau diberi aktivitas apa maka untuk memberikan aktivitas di kelas ini menu yang disediakan adalah yang disebelah kanan bawahnya add an activity resource ini saya klik secara umum ada dua kelompok di model yang disediakan yang pertama berkaitan dengan aktivitas yang kedua berhubungan dengan resource kali ini kita akan memberikan sumber belajar maka yang kita pilih adalah resource resource sendiri itu nanti ada book ada file ada folder ada lms content ada label ada pix dan ada URL kali ini kita akan belajar memilih yang model URL bagaimana kita memberikan materi dengan cara materinya sudah ada di internet kita tinggal menempel untuk bisa dipakai oleh anak-anak yang pertama saya ingin nanti menampilkan materi dalam bentuk video yang ada di youtube kemudian itu nanti kita tampilkan di pembelajaran kita di kelas tadi maka kita cukup menambahkan begini tadi saya ulang jadi disini saya mau menampilkan youtube di sifat kualifikasi pelarutan add activity kemudian pilih url kemudian add nah disini kita beri tulisan video video proses pembuatan s kalau di kimia ada istilah pembuatan s yang keliling s s doom atau s apa itulah namanya pokoknya yang biasa dipakai keliling kalau yang modern ada istilahnya walls dan seterusnya itu pembuatan s walls atau apalah begitu oke kemudian url nya berapa kita belum tahu maka kita cari saja maternya di youtube oke kita masukkan youtube kemudian kita cari proses pembuatan es proses pembuatan es krim misalkan es krim oke nah yang menarik yang ini es krim yang es tungtung kalau istilah kita ya es krim nah ini nantinya akan kita berikan kepada anak-anak supaya anak-anak tahu proses membuatnya maka yang kita lakukan adalah yang kita lakukan kita hanya cukup mengambil alamatnya alamatnya ada di mana yang di atas ini nah seperti itu tapi kalau ini nanti di copy maka bapak ibu nanti tidak bisa langsung menuju videonya kalau ingin langsung menuju videonya di bawahnya itu nanti ada bagikan ada bagikan yang ini yang kita klik bagikan oke nah yang ini kita copy salin oke sudah tersalin kita masuk lagi ke model alamat yang tadi kita salin nah kemudian disini bapak ibu tinggal memberikan deskripsi video tentang pembuatan S tung tung nah pembuatan S tung tung seperti itu ini materi yang pertama oke yang berikutnya itu tadi kita langsung copy dari alamat kita taruh di sana sebagai link video sekarang bagaimana kalau materinya tidak dalam bentuk video tapi dalam bentuk webs misalkan seperti itu coba kita mencari literatur ke google tentang sifat kolligatif larutan misalkan seperti ini sifat kolligatif larutan oke saya akan mencari misalkan ini ini yang kita pilih misalkan sifat kolligatif larutan penuluan titik pegu dan seterusnya ini adalah materi yang akan kita berikan ke anak-anak misalkan kita akan ini menautkan ini ke dalam proses kita memberikan pembelajaran maka ini cukup kita ambil alamat yang ini alamat yang ini kita ambil kita ambil kemudian kita menuju lagi ke sana tadi kita beri lagi yang kedua tetap sama url yang satu tadi video yang ini rencananya kita akan memberi dalam bentuk web ini tadi adalah materi materi tentang sifat kolligatif sifat kolligatif larutan oke sifat kolligatif larutan ada di mana tadi di webnya tadi di url alamat kita kopikan di situ oke ini berisi tentang empat sifat kolligatif larutan misalkan seperti itu display kita kita pilih supaya nanti tampil kalau sudah save return dengan demikian bapak ibu kita sudah bisa menampilkan tautan sebuah materi yang terkait dengan hubungan materi dengan kita tadi sekali lagi saya simpulkan berarti untuk aktivitas yang sifatnya url ada dua model yang kali ini kita bisa sajikan yang pertama kita menghubungkan video yang kedua kita menghubungkan halaman web demikian bapak ibu nanti kalau ada persoalan terkait dengan bagaimana memberi materi dengan cara url bapak ibu bisa komunikasi langsung dengan saya sehingga nanti pembelajaran yang bapak ibu berikan di SMA 1 untuk Lopo ini menjadi semakin komplek terima kasih atas berhatiannya assalamualaikum warahmatullahi